Terima kasih saudara anda masih bersama kami di TVRI Sumaterasatan dan kini Sumsel Menyapa sudah memasuki segmen dialog interaktif. Nah saudara nilai tukar rupiah beberapa waktu lalu ini sempat tergerus dolar Amerika yang dimana pelemahan rupiah ini sudah terjadi sejak awal tahun 2024 hingga mencapai 6%. Dan saat ini kita ingin mengetahui bagaimana situasi, kondisi dan juga keadaan perekonomian terutamanya di Sumatera Selatan. Dan hari ini kita sudah mendatangkan langsung salah satu pengamat ekonomi yaitu Bapak Dr. Muhammad Ihsan Hajri MM. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana baik? Kabarnya Pak baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke Pak ini salah satu perbincangan yang masih hangat sekali Pak ya di masyarakat tentang nilai tukar rupiah yang katanya melemah gitu Pak. Kalau nggak salah terakhir saya lihat mencapai 16.400 kalau nggak salah Pak ya. Nah ini saya ingin tahu dulu nih pandangan Bapak mengenai nilai rupiah yang melemah saat ini. Baik memang nilai rupiah saat ini sudah tergerus lebih dari 16.000 ya per 1 dolar Amerika Serikat ya. Ini banyak faktor yang menyebabkan ya. Salah satunya adalah kalau dilihat dari faktor Amerika sendiri itu kan bank sentral The Fed namanya ya The Federal itu tetap mempertahankan suku bunganya ya yang cukup tinggi ya. Sehingga banyak memang investor-investor akhirnya mengalihkan instrumen keuangannya ke Amerika. Yang kedua memang kita tahu bahwa mata uang dolar ini merupakan mata uang kalau kita buat mata uang dunia lah gitu ya yang banyak diminta. Nah semakin banyak permintaan akan dolar tentu ini akan meningkatkan semakin kuat posisi dolar di mata uang dunia. Nah ini menjadi salah satu penyebab tingginya permintaan. Kita tahu kan beberapa transaksi kita ya impor juga itu kan kita banyak menggunakan bertransaksi dengan kurs dolar. Sehingga ini menyebabkan dolar semakin tinggi. Dan juga ada banyak faktor-faktor lainnya seperti adanya perang ya. Perang yang dari tahun lalu belum selesai dari Rusia dengan Ukraina ya. Kemudian ada perang di Timur Tengah gitu ya. Itu menyebabkan beberapa investor ya pemilik uang itu banyak akhirnya merasa aman ketika bertransaksi dengan dolar. Ya dan juga menyimpan uangnya dalam bentuk dolar. Sehingga dolar semakin kuat. Itu sekian makronya. Oke itu mungkin faktor kenapa nilai salah satu nilai rupiah ini melemah Pak ya. Nah ini kalau nilai rupiah kita melemah apa dampaknya untuk negara kita sendiri Pak? Ya sebenarnya Bank Indonesia dalam hal ini sebagai regulator moneter ya. Yang memiliki kebijakan, yang mengatur kebijakan moneter Indonesia itu juga sudah mempersiapkan beberapa jurus lah gitu ya. Strategi Pak ya. Strategi ya dengan tetap mempertahankan suku bunga BI RIT ya. Kalau dulu BI 7, DSA, RIPO atau BI RIT tetap ke level 6,25 persen kalau saya nggak salah. Ya itu juga salah satu cara supaya banyak investor yang mau tetap bertransaksi dengan rupiah dan menanamkan investasinya ke Indonesia gitu ya. Dalam bentuk berbagai instrumen termasuk instrumen keuangan itu harapannya. Dan yang kedua juga ya adanya gerakan-gerakan ayo kita menggunakan barang lokal. Ini memang gerakannya mungkin gerakan yang kecil tapi ini berdampak besar. Ya karena dengan mengurangi ketergantungan kita terhadap mata uang dolar dengan banyak bertransaksi dengan rupiah ya ini akan walaupun sedikit tapi kalau banyak gitu ya ini akan menyebabkan rupiah juga semakin kuat. Nanti ketergantungan kita akan dolar dan juga transaksi dengan dolar itu juga bisa kena kurangi. Yang ketiga juga ada beberapa kemarin saya baca gerakan untuk yuk kita liburan dalam negeri gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak banyak bertransaksi keluar. Ya uangnya lari keluar lah kayak kita bilang gitu ya sehingga kita baik transaksi di dalam negeri. Itu juga salah satu contoh hal-hal kecil bisa kita lakukan untuk menjaga supaya nilai rupiah kita bisa lambat laun ataupun perlahan-lahan itu bisa kembali menguat. Oke. Berarti dengan mencintai produk-produk lokal menggunakan produk lokal ini bisa menguatkan kembali nilai rupiah kita seperti itu Pak ya? Benar. Seperti tahun 1998 kita tahu ketika krisis ekonomi terjadi, krisis moneter gitu ya. UMKM itu salah satu pihak yang membangkitkan ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena UMKM bahan bakunya dari lokal ya tidak tergerus saat itu dolar dari 6 ribu itu jadi 16 ribu. Bayangkan pengusaha yang bahan bakunya dari impor yang biasanya hanya beli dengan paket dolar gitu ya. Satu dolarnya 6 ribu tiba-tiba naik jadi 16 ribu. Apa yang terjadi? Ya harga jual jadi tinggi ya. Dia belum menanggung beban operasional sehingga harga jual barang pasti lebih tinggi. Ini menyebabkan mereka tidak bisa bersaing. Akhirnya mereka kolaps. UMKM sendiri malah yang saat itu tidak tergantung dengan barang dari luar menggunakan barang lokal. Dan transaksi pendengar rupiah justru itu yang membangkitkan ekonomi kita. Oke mungkin tapi memang UMKM kan memang masih berjalan pak ya. Tapi impor juga masih tetap berjalan di negara kita. Ini menurut pandangan bapak bagaimana pak untuk masalah impor di saat kondisi nilai rupiah kita ini masih melemah? Saya sependapat impor itu kan salah satu cara ya. Kita kan ingin memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri. Antara kita sebut dengan suasana bada. Baik itu pangan, baik itu hal-hal. Tapi saat ini banyak-banyaknya pangan memang ya. Bahan baku juga. Nah impor ini sebenarnya merupakan last option. Opsi terakhir. Harapannya kita bisa menyediakan sendiri. Yang kita dorong adalah ekspor sebenarnya. Artinya kita berlimpah di kita, kita bisa supply ke negara lain. Tapi kenyataannya ada beberapa sektor kayak pertanian, even to beras pun kita terpaksa impor. Masih impor juga pak ya? Masih impor karena ternyata untuk memenuhi kebutuhan beras 271 juta penduduk di Indonesia itu kita belum mampu secara utuh. Kita perlu bantuan impor. Dan ini juga transaksinya kan tidak pakai rupiah. Kita pakai mata uang asing. Mau tidak mau. Dan juga ada beberapa bahan baku yang kita beli termasuk juga kayak bahan bakar. Itu kan kita kan membeli pakai harga rate dunia gitu ya. Dan ini yang perlu menjadi perhatian kita juga. Artinya walaupun nanti dolar menguat, rupiah itu melemah. Tapi sebisa mungkin kita maksimalkan potensi yang ada di kita. Sehingga impor itu pasti terjadi. Tapi minimal kita bisa meminalisir kuantitas impor yang masuk ke kita. Dan sebaiknya kita lebih banyak ekspor ke luar. Ini berarti memang kita tidak bisa menutup mata Pak ya. Artinya impor ini akan terus berlangsung. Karena memang kita perlu memenuhi kebutuhan kita di Indonesia. Lalu apa Pak peran pemerintah dalam menanggulangi? Atau menurut pandangan Bapak apa nih sebenarnya peran pemerintah itu harusnya di bagian mana? Ya baik ya. Yang jelas ini banyak ya. Banyak peran pemerintah. Bukan cemperintah masuk kita juga ya. Saya mungkin akan membahasnya dari segi rupiah tadi. ya BI itu sudah mengeluarkan beberapa kebijakan ya. Untuk supaya rupiah tetap menguat ya. Supaya rupiah kalau bisa ya menyentuh nanti angka 15 ribu ke bawah lagi. Seperti dulu ya mungkin 15 ribu, 13 ribu ya. Dan juga ya dari kebijakan moneter ya. Itu sudah dilakukan oleh BI. Pemerintah juga dalam mengatasi tadi ya mungkin impor. Itu perlu tata kelola yang diperbaiki. Kita tahu ya yang selalu berulang gitu ya yalah misalnya impor beras. Impor beras saya tahu sendiri. Beras yang kita produksi ini sangat tergantung dengan musim. Sangat tergantung dengan luasnya lahan pertanian. Sangat tergantung dengan petani itu sendiri. Kalau kita lihat memang lahan pertanian kita semakin lama semakin sempit. Jumlah petani pun sekarang itu saya yakin ya mungkin anak-anak muda kita itu enggak jadi opsi karir utama petani. Iya betul. Rata-rata anak muda yang dari daerah pun ya itu mereka ke kota, mereka kerja gitu. Bahkan banyak yang bekerja untuk luar negeri ya Pak ya. Benar, artinya petani sendiri sebenarnya regenerasinya itu juga cenderung melambat bahwa berkurang. Bayangkan lahannya sudah terbatas, petaninya pun enggak banyak. Sekarang petaninya banyak yang senior-senior. Belum lagi kita masalah kayak kemarin ya, ada El Nino, ada banjir bandang menyebabkan gagal panen. Dan sehingga suplai beras kita itu malah semakin berkurang. Mau enggak mau ya, sebelum kita menunggu panen raya terpaksa kita harus impor. Oke. Seperti itu. Nah ini perlu tetap kelola. Artinya bagaimana kita berharap nanti transisi pemerintahan ke depan itu bisa memprioritaskan bahwa kita negara agrikultur. Kita negara agraria. Ya memang harusnya pertanian ini kita yang menjadi role modelnya, kita yang kuat. Kalau bisa kita minimal sebelum kita ekspor, kita bisa menunjukkan kebutuhan dalam negeri seperti itu. Lagi beras itu makanan pokok, nasi, makanan pokok kita. Oke. Ini berarti menurut pandangan Bapak apakah pemerintah ini perannya masih kurang ya Pak E? Atau bagaimana? Oke. Sebenarnya saya yakinnya pemerintah itu sudah melalui Kementerian Pertanian, ada badan urusan logistik, ada panas, badan pangkat nasional, dan lain-lain itu saya yakin sudah bekerja maksimal. Tapi memang tadi ada banyak faktor multifaktor ya, faktor alam. Pun dari faktor produksi kayak pupuknya saja. Pupuk itu kan kemarin sempat mahal. Iya, betul. Kayaknya gini Mbak Rosa, saya kasih gambaran. Kita bisa memproduksi beras. Iya. Tapi karena ongkos produksinya mahal, beras itu jadi mahal. Iya. Anggaplah berasnya Rp. 15.000. Ada beras yang kita impor dari Thailand harga Rp. 10.000. Dengan kualitas yang sama. Pertanyaan saya, mampu nggak beras kita bertahan atau laku dengan gempuran beras impor yang lebih murah? Jadi, kita mempelajari bagaimana kita tidak hanya memproduksi, tapi kos produksinya itu bisa minim. Tapi dengan tidak mengurangi kesejahteraan petani. Jangan sampai dengan kos yang rendah juga, dengan harga jual yang murah malah petani berteriak. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi, kita contoh di Australia, di Thailand, di Vietnam, itu memanfaatkan teknologi. Sehingga memproduksi itu ongkosnya murah, harga pupuk bisa murah, dan dia bisa produksi misalnya padi yang tahan dengan berbagai macam musim misalnya. Sehingga dia lebih tahan. Nah, itu yang perlu kita kembangkan. Selain dari lahan yang perlu kita siapkan, tapi mohon ketika menyiapkan lahan, kita perhatikan benar. Mungkin kontur tanahnya, apakah ini bisa ditanami padi, dan lain-lain. Sehingga ketika kita membuka lahan, ini bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Oke, memang peran pemerintah ini betul-betul harus dirasakan oleh para petani juga seperti itu, Pak. Nah, tapi kita beralih ke inflasi di Sumatera Selatan. Ini saya pengen tahu nih, Pak, situasi, kondisi, dan juga keadaan inflasi di Sumatera Selatan saat ini tuh bagaimana, Pak? Baik, saat ini per Juni 2024, itu inflasi kita 2,48%. Lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 2,51%. Ini cukup baik ya, karena inflasi kita masih terjaga di bawah 3%. Memang secara teoretikal, inflasi itu yang baik itu tidak lebih dari 3% harusnya. Ada beberapa faktor, kalau kita bedah lebih lanjut, itu pertama, kenaikan biaya transportasi. Oke. Kenaikan biaya rekreasi. Ini menarik ya. Dan beberapa bahan pokok lainnya. Justru yang mengalami deflasi atau penurunan itu adalah bawang. Bawang. Bawang itu malah harganya turun, dan beberapa pangan lain. Kalau kita lihat, mungkin 1 atau 2 bulan ke depan, mengapa biaya transportasi mahal mungkin ada kaitannya dengan kita adanya beberapa kegiatan hari libur nasional. Kita tahu, kemarin kita sempat beberapa kali libur yang cukup panjang, sehingga mungkin permintaan akan jasa transportasi itu meningkat. Kita tahu ketika permintaan jasa transportasi meningkat, itu kan harga tiket, ataupun harga untuk menggunakan jasa transportasi meningkat. Oke. Jadi, situ salah satu penyemang inflasi kita Juni 2024. Termasuk juga rekreasi, gitu ya. Ini menarik ya, tapi ini musiman kan. Biasanya musim anak sekolah, musim lebaran, gitu ya. Tapi nanti, inflasi yang selanjutnya mungkin ada faktor atau bahan-bahan lain yang naiknya mungkin di luar dari itu. Oke, baik. Ini menarik sekali, Pak. Tapi, sayang sekali waktu kita sudah habis. Dan terima kasih banyak sekali untuk informasi dan juga mungkin ini edukasi untuk pemirsa TVRI Sumatera Saatan. Karena kita perlu mencintai produk-produk lokal. Benar. Agar nilai mata uang kita juga bisa stabil seperti itu, Pak ya. Oke deh. Terima kasih banyak sekali, Pak. Sama-sama, Mbak Rasa. Sudah datang ke studio kita. Dan pemirsa TVRI Sumatera Saatan, terima kasih sudah menyaksikan Sumsel Menyapa. Terus saksikan Sumsel Menyapa setiap hari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, saya Rosa Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.